Oke ibu-ibu kembali lagi di video saya ya Kali ini saya mau membahas lagi tentang KB Bapak-bapak juga bisa untuk menyimak ya Ini penting karena namanya KB itu bukan cuma istri aja ya Itu adalah tanggung jawab suami istri Nah sebelum lihat isi videonya subscribe dulu ya Tombol di bawah ya klik subscribe Untuk melihat video-video yang lain Nah disini saya ingin membahas tentang KB yang aman untuk ibu hamil Nah kebetulan ada beberapa yang memang pernah bertanya KB yang aman apa sih ya Sebenarnya bisa juga pakai suntik Hanya ada beberapa efek yang kadang berpengaruh di produksi air susunya Nah kalau yang seperti itu Ada saran lain yaitu KB laktasi Jadi contoh ini ya Jadi itu KB yang untuk ibu menyusui Contohnya adalah KB dari andalan Kalaupun yang tidak dari KB andalan laktasi bisa pakai yang merek Xgluton Nah jadi kayak gini ya Jadi isinya bedanya apa dengan KB pil yang biasa Kalau KB yang pil biasa kayak mikroginon itu adalah dua hormon ya Itu kandungannya hormon lefonis geterol sama ethyl nolestradiol Sementara kalau ini adalah lines trenol ya Dan ini dosisnya lebih kecil daripada pil KB yang biasa ya Dan ini aman untuk ibu menyusui atau yang punya anak balita ya Dan sebenarnya kalau KB ini Tanpa KB pun sebenarnya kalau ibu menyusui sampai 6 bulan full AC Tanpa sedikit pun campuran dari susu formula ya Full AC itu bisa juga untuk KB Karena ada semacam enzim dari air liur si bayi Itu yang ketika dia menempel dengan puting si ibu Dia akan Apa ya Ada istilahnya Dia akan mengubah hormon pada ibu sehingga Bisa dimungkinkan untuk tidak hamil Tapi kalau mau yang lebih aman Bisa pakai ini ya Bisa pakai yang KB laktasi ya Pil KB laktasi Dan insya Allah aman Dan ini dosisnya juga kecil ya Jadi buat yang takut gemuk itu tidak usah khawatir Buat yang punya darah tinggi pun tidak usah khawatir ya Paling sekian dulu dari saya Jangan lupa subscribe ya Yang belum subscribe Kalau ada pertanyaan lain Bisa Dia juga di kolom komentar ya Oke terima kasih Sampai jumpa ya